Intro Dan saya terbang semua ini juga katanya guna katanya Puan Siska Guna untuk meminimalisir dampak banjir yang ada atau yang terjadi di kota pekan baru Ini insya Allah akan dibuat master plan banjir Puan Siska Gak akan dibuat master plan dulu mungkin dah buat juga tapi ternyata tak dapat mengatasi banjir Sebagai langkah pencegahan ya CZ ya ini untuk mengoperasikan master plan banjir Jadi Pemko Pekan Bahu akan berkoordinasi ini dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat Jadi bersama CZ mengoperasikan master plan banjir Jadi kalau dulu apakah sudah ada master plan saya pun tak tahu Ya macam itulah CZ ya Nah macam mengaliputannya Kita tengok bersama Sekretaris Daerah Kota Pekan Bahu Indra Pomi menyebutkan Guna mengurangi dampak banjir Pemko Pekan Bahu akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau terkait operasional master plan banjir tersebut Indra Pomi menegaskan dari sekian banyak titik banjir ada beberapa yang menjadi kewenangan Pemprov Riau dan pemerintah pusat Untuk itu sinergi antara ketiganya harus dioptimalkan Berkaitan dengan infrastruktur ya termasuk jalan, drenasi, banjir dan lain-lain Tadi kami jelaskan bahwa kita sudah punya master plan nya Kita tinggal ikut itu Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kota Karena dari sekian banyak Apa namanya Spot-spot banjir itu ada yang menjadi beberapa kewenangan tadi Kemudian juga tadi ditanyakan oleh DPR berkaitan dengan program prioritas ya Nah program prioritas ini secara umum kan semuanya jalan Mulai dari dokter on call, UHC, santunan kematian, kemudian juga beasiswa, kemudian juga bantuan modal buat UMKM Itu sudah kita laporkan semuanya berjalan semuanya mana mestinya Selain menangani persoalan banjir, Pemko Pekanbagu juga tegus mengoptimalkan program prioritas lainnya Seperti UHC, dokter on call, santunan kematian, beasiswa hingga subsidi bunga bagi pelaku UMKM Priska dan Zidane Al-Azhar mengabarkan